Sudah tak asing lagi di telinga kita Jika banyak dari selebriti tanah air yang memiliki darah campuran Mulai dari yang berdarah Amerika, Inggris Hingga terdapat pula dari sebagian mereka yang dalam tubuhnya mengalir darah Tionghoa Tak terkecuali sejumlah artis Indonesia ini menjadi bagian dari orang yang punya darah keturunan Tionghoa Meski begitu mereka tak terlihat seperti orang Tionghoa pada umumnya Bia Ruf Kangloves tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut ini beberapa artis keturunan Tionghoa tapi tidak seperti orang Tionghoa Artis yang sempat eksis sebagai pemain seni peran itu termasuk pada seorang komedian Yang saat ini populer sebagai pembawa acara tokso di salah satu stasiun televisi swasta Ia juga ternyata terbilang pada seorang publik figur yang memiliki darah keturunan Tionghoa Meski begitu dia tidak terlihat seperti orang Tionghoa pada umumnya Yakni tidak berkulit putih dan tidak punya mata yang agak sipit Suami daripada Natasha Rizky tersebut bisa punya darah Tionghoa dari sang ibu dayang Notabeni beragama Kristen Sementara itu rekan kerja Hesti Purwa di Nata ini memilih menganut keyakinan Islam Mengkitu jejak mendiang sang ayah anda tercinta Ralin Shah Ralin Rahmat Shah atau yang biasa disapa dengan Ralin Shah Tak lain hentak bukan adalah seorang aktris yang sempat jadi pusat perhatian Berkat kesuksesannya terlibat dalam film 5 cm dan surga yang tak dirindukan Dan kini perempuan berparas air itu tumbuh menjadi seorang model yang eksis hingga ke manca negara Geneti demikian rupanya masih banyak yang tidak mengetahui Jika artis dengan tinggi badan 1,71 meter ini termasuk pada seorang publik figur yang dalam tubuhnya mengalir darah Tionghoa Pemilik senyum manis ini punya keturunan Tionghoa dari sang ayah anda Rahmat Shah Di samping itu Ralin juga memilih menganut keyakinan Islam Mohamad Ibrahim Semula artis yang disapa dengan Baim Wong ini dilulukan publik Lantaran eksistensinya di dunia akting Dan ditopang pula dengan daud wajahnya yang tampan Namun seiring berjalannya waktu Bintang sinetron kecora dan bintang itu tiba-tiba saja menepi dari dunia seni peran Tepatnya setelah menikah dengan Paula Verhoeven pada tanggal 22 November 2018 Kini aktor yang punya keturunan Tionghoa dari ayahnya Johnny Wong tersebut eksisten kaya raya lewat jadi seorang YouTuber Joshua Soherman Joshua Soherman Kami sempat merepupularitas di dunia entertain Masih banyak yang tidak mengetahui jika dirinya punya darah keturunan Tionghoa dari ibunya Lisa Soherman Suatu hal yang membuat demikian Lantaran tak ada tanda-tanda jika dirinya adalah keturunan Tionghoa Chelsea Olivia Pemilik gigi gingsul yang memikat penonton dengan senyuman manisnya itu Merupakan seorang artis yang mulai berkecimpung di dunia seni peran Sejak tahun 2000 silam dengan membintangi seni Trontoyul dan Bakyul Samping itu pula, perempuan yang terlihat makin cantik diusahnya yang menginjak ke 30 tahun itu Ternyata tercatat pada seorang publik figur yang dalam tubuhnya mengalir darah Tionghoa Meski begitu masih banyak yang tidak mengetahui perihal tersebut Sebab tak terlihat tanda-tanda jika dirinya punya keturunan Tionghoa Darah Tionghoa Chelsea Olivia berasal dari sang ayah Yaakub Wijaya Sementara ibundanya Yuliana merupakan keturunan Amerika Sementara ibundanya Yuliana merupakan keturunan Amerika